Sebelumnya, rumahnya pada, itu memang belum banyak dilakukan tindakan. Otomatis, saudara, kan ada rekam medisnya dari rumah sakit sebelumnya, tindakan-tindakan tertentu. Tindakan-tindakan tertentu apa yang saudara baca itu? Jadi kita melihat memang di rumah sakit medika sudah diberikan obat sesuai dengan kemampuan rumah sakit tersebut. Jadi saya tidak melihat ada yang salah pada penanganan di rumah sakit medika. Tetapi memang mungkin perlengkapan mereka tidak begitu lengkap, makanya dihujuk ke rumah sakit medika da kuningan. Nah, saat saya terima, itu memang kondisinya sangat tidak bagus, GSS-nya tiga, dan itu di paru-parunya itu bunyi dahaknya sangat-sangat kental sekali. Saudara, ini agak dekat ya, suaranya biar agak keras. Baik, jadi itu kondisi awal. Ya, terus akhirnya saudara, itu otomatiknya saudara ditunjuk sebagai penanggung jawab, atau setiap pasien terus ada ditunjuk, atau memang tugas saudara? Itu tugas saya yang menyebutkan. Otomatiknya saudara tim, penanggung jawabnya ya. Apa tindakan yang saudara lakukan? Jadi saat kita terima karena dia sudah koma dengan GCS tiga, itu langsung kita intubasi, arti kita langsung pasang alat bantu nafas. Karena refleksnya semua sudah hilang. Jadi kalau refleksnya sudah hilang, maka pasien tersebut akan cenderung untuk gampang terdapat infeksi, yang akan memperberat. Nah, dari data rumah sakit sebelumnya, dan dari pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan saat itu, itu infeksi yang sudah pasien dapatkan itu sangat-sangat berat sekali. Lefosidnya sudah sampai 20 ribuan, marker infeksinya pun, PCT pun sudah cukup tinggi di atas 4. Dan si RP atau peradangan itu sampai 200-an. Artinya, ini anak memang terkena injuri atau jejas yang sangat berat sekali. Maka waktu itu sekitar jam 1 pagian langsung pas di UGD maya pada langsung kita intubasi, kita masukkan langsung susitasi, kita memperbaiki semua jalan nafas, tanda-tanda vitalnya, dan ternyata memang itu infeksi juri. Apa itu maksudnya? Jadi, kalau orang mengalami cedera kepala berat, itu tidak didapat di juri atau bukan. Ternyata benar, karena didapatkan ada bercak putih pada MRI, pada MRI, tanggal besok harinya itu di daerah beberapa otak-otak. Saudara, bicaranya agak pelan-pelan ya? Kasian yang nyatat juga. Baik, silakan lanjut. Nah, jadi hasil MRI-nya itu menunjukkan ada bercak di putih di daerah otaknya, di daerah otak besar satu, dan di daerah korpus kalosum. Korpus kalosum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa 100% kepercayaan. Yang bercak putih itu di jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Betul, namanya korpus kalosum. di tengahnya atau di percak putih itu. Betul, dalam kondisi normal tidak ada percak putih itu. Makanya MRI meng-confirm diagnosisnya diffuse exonal injury grade 2. Jadi, terus otomatis kan saudara melakukan tindak lanjut untuk penanganan percak putih itu. Bercak putih ini diakibatkan oleh apa atau ada ini bercak putih itu adalah apa? Bercak putih itu adalah jejas. Artinya menandakan sarafnya itu rusak. Jadi, karena pada kasus diffuse exonal injury begini, kita terapinya lebih banyak memberikan support. Artinya kita menjaga jalan nafasnya jangan sampai ada yang kesumbat. Fungsi jantungnya juga harus dijaga dengan sangat baik sekali. Dan sempat kita menjaga supaya tekanan dalam otaknya tidak tinggi. Dan juga nutrisi dan cairan di dalam kubuk masing juga harus cukup. Terima kasih telah menonton!